Intro Hai guys dari babak 5 Malware Champion Chester Final Temen-temen saya akan sajikan partai yang menurut saya terbaik banget temen-temen Di ini hari tadi Pragnana anda berhasil melumat Berhasil menggilas Dudayan Kriptov Yang performanya juga lagi bagus di turnamen ini Dia sering banget ngombi lawan-lawan sebelumnya Tapi Pragnana anda menunjukkan permainan luar biasa di game kelimanya Melawan Dudayan Kriptov Mereka sangat ketat temen-temen sampai harus bermain tiebreak Dan Pragnana anda juga punya poin penting karena dia membantu Magnus Kassen Berhasil menjadi juara sebelum babak berikutnya Di ini hari nanti Pragnana anda Ramesh Babu memegang buah putih Memulai dengan langkah 4 di jawab pembukaan Perancis oleh Dudayan Kriptov N6 kemudian putih D4 Hitam D5 Putih kuda C3 Yap temen-temen Ini adalah babak tiebreak Dan buat kalian yang belum tahu Pembukaan Perancis ini Dimainkan oleh para juara dunia sebelumnya Sebut saja Michael Betvinik juga memainkan ini Di partai melawan Mikkel Thal Kemudian juga yang terkenal adalah Tigran Petrosian Yang sangat ahli dalam pembukaan French Defense ini Dan Magnus Kassen juga di turnamen ini beberapa kali Ya pernah memainkan pembukaan Perancis ini Di turnamen Malware Champion Chester Final ini Nah kuda kepetak C3 Hitam respon dengan variasi Rubinstein Dengan ciri khas memukul pion M4 Kuda memukul pion M4 Dan hitam lanjutkan dengan gajah D7 Apa idenya? Idenya adalah untuk gajah kepetak C6 Jadi gajahnya langsung menyerang ke diagonal G2 Putih untuk merespon ini adalah kuda F3 Hitam gajah C6 dan putih gajah D3 Hitam kuda D7 Dan putih lanjutkan dengan rokade Hitam kuda G kepetak F6 Dan putih kuda G kepetak F3 Kenapa putih menolak pertukaran kuda? Karena dia ingin terus menjaga petak M4 ini Jadi setiap langkah dari para Grandmaster dunia Selain ini teori Juga ada purpose teman-teman Ada Ada sebuah alasan Yang sangat penting Respon dari langkah para Grandmaster Nah kuda G3 Hitam G6 putih benteng E1 Dan hitam gajah G7 Nah di langkah berikutnya Langkah ke 10 ini spesial banget Karena saya belum pernah lihat sebelumnya Permainan ini Untuk merespon pembukaan Perancis Dengan gaya Rubinstein ini Dengan langkah H4 Boom Ini penting banget menurut saya Karena ini jadi pembeda di partai ini Pragnananda menampilkan permainan menyerang Hitam rokade Kemudian putih H5 Lihatlah betapa bahayanya Langkah dari Pragnananda Jadi dengan menonton game ini Kita mendapatkan edukasi Gimana cara menyerang Kalau misalkan lawan kalian bermain Dengan pembukaan Perancis Variasi Rubinstein Kemudian hitam B6 Putih lanjutkan dengan menteri E2 Hitam gajah B7 Dan putih gajah F4 Mengontrol petak center Di petak E5 Hitam C5 Putih C3 Pion memukul pion Pion memukul pion Hitam kuda D5 Gajah G5 Kemudian hitam gajah F6 Menolak pertukaran Karena kalau misalkan Menukar gajah Pasti petak F4 nya jadi kosong Gak ada yang jagain So gajah ditarik ke petak D2 Hitam menteri E7 Dan putih kuda E4 Hitam gajah G7 Putih kuda E ke petak G5 Hitam benteng F Ke petak D8 Teman-teman Di langkah berikutnya Langkah ke-20 Bisakah kalian menebak Apa langkah yang akan dimainkan oleh Pragnananda? Yap Pragnananda Kombinasi kuda Memukul pion H7 Boom Padahal ini partai-tai break ya Ya inilah pragnananda Teman-teman Raja memukul kuda Putih lanjutkan dengan pion H Memukul pion G6 Pion memukul pion Putih lanjutkan dengan Kuda G5 Hitam raja G8 Putih memukul pion G6 Kemudian hitam Kuda D5 ke petak F6 Putih gajah F7 Boom Raja H8 Menteri ke petak D3 Dimainkan Hitam kuda F8 Putih menteri H3 Kuda Petak F6 Menutup ke petak H7 Putih benteng Memukul pion E6 Boom Kuda memukul benteng Sekak mati petak H7 Hitam gajah C8 Benteng memukul menteri Gajah memukul menteri Kuda memukul gajah Sebenar-sebenar Gimana kalau misalkan Menterinya kabur bang Gimana kalau misalkan Menterinya ke petak C7 Apa yang akan terjadi Maka pragnan anda akan Memainkan benteng Ke petak C1 Membuat menterinya Kalang kabut Ke petak B8 Maka disinilah Pragnan anda akan Memainkan Kuda memukul kuda Kuda memukul kuda Dan akan ada lanjutan Gajah ke petak G6 Membuat hitam menyerah Jadi dengan terpaksa Kombinasi yang sangat tajam Dari pragnan anda Harus direspon dengan Gajah C8 Untuk menyelamatkan Raja dari Dudain Kitof Tapi dengan pertukaran ini Perwira menjadi Seimbang Dan pragnan anda Punya pembeda Dia sekarang memiliki 5 pion Melawan 2 pion Jadi udah unggul 3 pion Hitam gajah Memukul pion D4 Putih gajah C3 Sederhanakan permainan Karena jelas Udah unggul 2 pion sekarang Gajah memukul gajah Pion memukul gajah Dan hitam benteng A Kepetak C8 Putih lanjutkan dengan Benteng memukul pion A7 Hitam benteng memukul pion C3 Putih benteng E1 Hitam benteng D7 Benteng memukul benteng Kuda memukul benteng Putih kuda F4 Hitam kuda H Kepetak F6 Putih kuda D5 Kuda memukul kuda Gajah memukul kuda Hitam kuda F6 Putih gajah F3 Hitam raja G7 Putih benteng B1 Hitam benteng A3 Putih menjaga pion di petak A2 Karena dia tahu Pionnya letaknya di petak putih Dan Apa yang ingin dilakukan oleh pragnan Anda? Pragnan Anda Ingin mendapatkan pion di petak B6 Secara bersih Tanpa menghilangkan pion A2 Bagaimana cara melakukannya? Ya di langkah-langkah berikutnya kita akan lihat teman-teman Hitam kuda D7 Putih gajah E2 Dia mulai menyusun strategi Hitam kuda C5 Putih G3 Hitam kuda A4 Putih benteng D2 Hitam kuda C3 Putih gajah C4 Hitam kuda E4 Putih benteng D7 Raja F8 Benteng D4 Kuda C3 Benteng D2 B5 Gajah B3 B4 Raja G2 Raja E7 Benteng D4 Langkah kelima puluh Duda yang Kitof menyerah Kenapa? Ya karena pion berikutnya akan jatuh Dan kalaupun dilanjutin dengan kuda memukul pion A2 Gajah memukul kuda Benteng memukul gajah Benteng memukul Pion di petak B4 Jelas ini akan kalah Nah Itulah yang akan terjadi Teman-teman pastinya dengan keunggulan 2 pion ini Cukup mudah untuk seorang Grandmaster dunia untuk bisa menang Teman-teman gimana menurut kalian? Ya sudah dipastikan bahwa Magnus Kasson yang akan menjadi juara Karena dia tidak terkejar poinnya Dan pragnana anda jelas memiliki pengaruh Dari persaingan Duda yang Kitof mengejar Magnus Kasson Ya luar biasa sekali pragnana anda selalu menampilkan Permainan luar biasa di Malweather Champion Chester Teman-teman jangan lupa bantu aku caranya gampang dan gratis Like video ini Share, subscribe Dan jangan lupa follow TikTok RL Chess Di RL underscore Chess Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!